Intro Boleh mohon bu, ketik disitu buang pengalaman paling berharga dalam hidup Paling menarik, paling seru dalam hidup Nah silahkan yuk Mulai ditulis disitu ya Nama, kemudian nama misulili Dan pengalaman paling menarik Nah ini di halaman satu kayaknya penuh banget Boleh berpindah ke halaman dua Bapak Ibu Di halaman dua ada juga nih ya Dan ini nanti juga setelah kelas kita selesai Masih bisa untuk diulik lagi ya Masih bisa untuk diulik lagi Nah ini jadi senang ya Kalau kita bisa lihat Saya diperhatiin loh sama Bu Guru Itu bakalan jadi sesuatu yang menarik banget Oke, silahkan Oke Di halaman dua nih Oke, wah Masya Allah Ini ada yang menulis perjalanan berbagi bersama guru ke Kepulauan Anambas Menyeberang laut naik pompong, sampan Masya Allah Ini kayaknya ke bawah ke halaman tiga Bisa dipindahkan Boleh silahkan Punya yang siapa Silahkan Buaan Pengalaman menariknya apa Silahkan Dituliskan Ada Abim disini Wah Siapa ini Abim Boleh nih Ditulis pengalaman menariknya Abim Atau mungkin ayah atau bundanya Abim Apa boleh ya Ditulis disini Nah ini bisa dikreasikan dengan berbagai cara Teman-teman Sehingga harapan yang tadi Anak-anak jauh lebih Iya-iya ada tools baru apa lagi Dan saya Lihat gitu ya Berbagai media ini Selalu update kok gitu Bahkan yang terakhir zoom ini bisa Ada beberapa update lagi Kemarin terakhir update filter Kemudian update yang Bisa langsung backgroundnya Itu adalah Slide presentasi kita Nah itu bisa digunakan Wah keren-keren ya Boleh nanti saya tambah waktunya 5 menit terakhir ya Sampai setengah tiga Silahkan teman-teman Boleh dilengkapi ya Pengalaman menarik apa Yang dimiliki gitu Selama ini Oke Lagi ya Sedang Tidak ma Mungkin Apa mungkin Saya nggak tahu nih Apakah Kan banyak Beberapa dari Bapak Ibu Ada yang belum terbiasa Ini gimana caranya Bisa sampai Apa Create Jumpboardnya Kita latih ya Kita latih ya Iya Ini menarik Masih sih Karena kita pengen Ini teman-teman Ini sambil menunggu ya Teman-teman yang sudah membuat Nanti misalnya teman-teman bisa Bikin new tab disini Kemudian Ini aku kelihatan nggak ya Mbak Yang aku share Kelihatan-kelihatan Jadi kalau Kalau jumpboard ini Harus punya Punya akun Google Gitu Sudah Oke Nanti kalau teman-teman Sudah punya akun Google Atau Gmail nya Nanti disini Di sebelah kanan atas ini Ada Google Apps Nah nanti bisa di klik Nah di bawah ini Kita tarik Teman-teman mungkin Yang baru Baru Bergabung Nah disini ada Jumpboard Nah saya Saya contohin aja Mungkin ya Nah nanti juga Teman-teman Kalau misalnya nih Nggak keburu nih Untuk ngikutin saya Nanti boleh kok Di tutorial di Google Di apa Youtube tuh banyak banget ya Nah kita klik di Jumpboard sini Mungkin Bapak Ibu yang Pakai handphone Jadi bingung gitu ya Mungkin nanti Bisa dipraktekan sendiri Disini ada Jumpboard Nah nanti akan muncul Seperti ini Teman-teman sekalian Nah ini Beberapa contoh yang Apa Jumpboard yang pernah saya Klik linknya itu Muncul gitu Nah ini Nah ini bisa dikreasikan Ada kayak foto-foto Yang muka jelek Atau apa Itu pasti anak-anak seneng nih Kayak gini nih Gitu ya Untuk tahu bahwa Oh member Zoomnya itu Ada siapa aja sih Gitu Atau misalnya bikin absensi Pakai ini Bisa loh gitu ya Bikin absensi pakai ini Misalnya Mengeluarkan foto Hari ini foto apa ya Foto dengan tema apa Kemudian Hari ini Perasaannya apa Gitu Hari ini mungkin lagi Beti atau apa Itu bisa Tergantung kreativitas kita Para guru gitu Nah kemudian Kemudian nanti Kalau sudah Kita bisa klik Yang new gem ini Kalau sebagai Bapak ibu guru Pengen bikin gitu ya Nah klik new gem Di sebelah kanan bawah Ini di kursor saya Ada new gem Ini boleh di klik Kemudian Nanti akan muncul nih Seperti ini langsung Bapak ibu guru Atau teman-teman Para orang tua Nah baru tuh Di sini ada Sticky note Nah Kalau kita gerakkan Kursornya ke sebelah kiri Ada sticky note Nah langsung aja Misalnya kita mau bikin Absensi 1 1 Januari Nggak mungkin Masuknya 11 Januari Misalnya ya 2021 Misalnya 2021 Kita bikin nih Bapak ibu sekalian Nah Kemudian Nah seperti ini Tinggal seperti ini Mungkin terlihat simple ya Tapi mungkin bapak ibu yang baru pertama Nggak apa-apa Nanti boleh diulik gitu Kurang lebih seperti ini Dan nanti jangan lupa Kalau misalnya Ingin di share ke murid Di sini ada klik biru Di atas Share Ini harus di klik dulu Supaya muridnya bisa Melihat Jamboardnya kita Caranya gimana Di sini ada Di sini Anyone get with the link Ini kita klik Kemudian Nah Di sini Diklik editor Jadi siswa kita Bisa mengedit Gitu ya Oke Nah kurang lebih Kayak gitu ya Mbak Sici ya Mudah-mudahan membantu Nanti kita akan Berlatih tools yang lain juga Oke Saya Cek dulu Yang di halaman Satu tadi ya Oke Wah udah keren-keren nih Saya pengen Dengar dari Mbak Selma di Bogor Mana Mbak Selma Boleh Bisa tolong unmute Mbak Selma di Bogor Nah Mbak Selma di Bogor Yes Oke Mbak Selma ini fotonya yang mana ya Di halaman 2 Oh fotonya di halaman 2 Oke Bapak Ya Mbak Selma Oh ini oke Di halaman 2 Boleh sharing dong pengalaman menariknya apa Mbak Kalau disitu saya tulis backpacker Malaysia Thailand tanpa keluarga Wih keren banget Berapa hari tuh pengalamannya disana 6 6 hari Wah sendirian itu Enggak sih sama beberapa teman-teman Sama beberapa teman-teman Luar biasa Terus pembelajaran penting apa tuh Yang didapat waktu jalan-jalan backpackeran itu Banyak sih Salah satunya melihat dunia lebih luas Bahwa memang banyak banget perbedaan Di dunia ini Dan saling memahami gitu Oke keren-keren banget Mbak Selma sekarang mengajar? Masih sweet dan Mas tertarik di dunia remaja juga sih Keren banget Boleh kita berikan applause buat Mbak Selma nih ya Oke keren ya Kuliahnya dimana Mbak Selma saat ini? Di salah satu sekolah bisnis Namanya Maestro School of Technology Keren-keren Thank you ya Mbak Selma sudah sharing Nah saya pengen Satu lagi dong Mbak Rahman ya Di gambar saya ada Mbak Rahma Rahma Hartati Halo Mbak Rahma Iya Mbak Halo Mbak Mbak Rahma Apa kabar hari ini Mbak Rahma? Alhamdulillah Baik Mbak Mbak Rahma tinggal dimana Mbak Rahma? Di Jakarta Jakarta Dari daerah Kemayoran Oke daerah Kemayoran Saat ini mengajar kelas berapa Mbak Rahma? Saya mengajar di SMP Juga jadi tutor di PKBM Oke luar biasa Nah ini pengalamannya boleh di sharing nih ke teman-teman semuanya nih Mbak Rahma Iya pengalaman pertama Sekali Pertama dan Sekali seumur hidup mungkin ya Offroad sepedaan sama teman-teman waktu zaman dulu Waktu zamannya mulai booming sepedaan itu Pertama kalinya offroad Ya sempat jatuh-jatuh juga Dan sempat dipanggil om sih sama Apa yang daerah penduduk di pegunungan Karena emang rata-rata yang ikut itu adalah cowok-cowok semua rata-rata Iya-iya-iya Oke Iya sama anak-anak penduduk sana Sempat dipanggil om gitu Disangka om karena Banyakan cowok gitu Oke dari momen itu Itu sih yang gak terlupakannya Gak terlupakannya Dan dapat pembelajaran apa Mbak waktu itu Atau insight apa waktu kejadian itu Ya ininya sih pengalaman Apa Pembelajarannya ya paling Gimana cara Ya Apa namanya Mengendalikan diri Buat Nian Karena kan sepedaan itu gak Gak mudah ternyata ketika di pegunungan itu kan Sangat Jalurnya juga kan Menantang juga gitu kan Sampai kita lewat-lewatin Saluran air juga gitu Sampai hujan juga Posisinya Ya itu sih pengalaman yang benar-benar Karena saya juga Sebelumnya gak pernah Gak pernah Kegiatan seperti itu gitu Biasanya Oke thank you Mbak Rahma Boleh kita berikan A close buat Mbak Rahma Nah Saya pengen nanya ke Mbak Rahma Dan Mbak Selma Ya Setelah tadi buat Kemudian saya juga nanya Memberikan kesempatan bicara gitu ya Apa sih yang dirasakan Mbak Selma dulu mungkin ya Merasa diperhatikan sih Jadi Oh iya Aku ada nih Diperhatikan Mungkin kalau mereka akan merasakan itu juga kali Oke kalau Mbak Rahma gimana Ya sama sih Merasa diperhatikan Terus bisa sharing Pengalaman juga Salah satunya Jadi Ada Sesuatu yang Penghargaan ya Di dalam diri gitu Yes Keren banget Oke Boleh tepuk tangan Bagi kita semuanya Teman-teman sekalian Yang sudah mencoba membuat Ataupun yang masih penasaran untuk membuat Tapi belum berhasil Terima kasih ya Sudah ngikutin nih Yang bagian latihan ini Nah teman-teman sekalian Betul banget Ini yang saya sebut Bahwa belajar itu adalah Tentang mereka Bukan tentang saya gitu Bayangin Anak didik kita gitu Ketika mereka Diperhatikan gitu ya Pasti akan beda banget gitu Dengan ketika Yaudah Gue guru gitu Lu kan siswa Yaudah Pokoknya ibu guru kan harus Sampai ini materinya Materinya banyak loh Tugasnya banyak gitu Kompetensinya yang harus diajarkan banyak Percaya ya bapak ibu gitu Bisa jadi Itu anda stres Anak didik anda juga stres gitu Anda gak enjoy Saat pembelajarannya Dan bisa jadi Anak kita juga gak enjoy gitu Belajar adalah tentang mereka Bukan tentang saya Bukan tentang kurikulum gitu Terus maksudnya Gak ngajarin kurikulum Mbak Dema Iya tetap harus mengajarkan nanti ya Beberapa Yang disyaratkan di kurikulum Seperti apa gitu Tapi jangan lupa Bangwa Ada sisi personal mereka Sisi kanan mereka Sisi hati mereka Yang harus kita sentuh nih teman-teman sekalian ya Nah ini mudah-mudahan menjadi pengingat nih Latihan ini menjadi pengingat buat teman-teman Bahwa ternyata penting Untuk memperhatikan murid kita Siswa kita gitu Oke Nah sekarang Kalau itu tentang prinsipnya Kita akan latihan dan diskusi Tentang lima cara ya Yang tadi kita sudah sebutkan Lima cara yang kita bisa lakukan Agar pembelajaran online kita Berlangsung dengan mantap Dengan asik Dengan keren gitu ya Dan bahkan siswa kita bisa jadi Apa Gak pengen tuh kelewatan gitu Dari apa yang disampaikan Nah Tadi masih ingat mungkin Cara yang pertama adalah apa teman-teman sekalian Nah Cara yang pertama adalah Analisa Peserta secara Detail Nah saya pengen pakai Kita pakai Kolom chat aja dulu ya Sekarang ya Nah saya pengen tahu nih dari teman-teman sekalian Analisa peserta secara detail tuh Kayak gimana sih Yuk Pengen tahu dong pendapatnya dari teman-teman nih Baik yang udah on video Mampu yang off video Gak apa-apa Silahkan menurut teman-teman sekalian Analisa peserta secara detail itu kayak gimana ya Nah yuk Oke Saya pengen lihat Pendapat teman-teman Di kolom chat gitu ya Analisa peserta secara detail tuh kayak gimana tuh Apa sih yang harus kita tahu tentang peserta kita Oke yuk silahkan Baik silahkan Bapak Ibu Guru Atau Ayah Bunda Langsung ke kolom chatnya aja Belum tampak nih Oh sudah-sudah-sudah Pak Fahri Bisa tahu keinginan siswa Kelebihan dan kekurangan Minat bakatnya apa Good Oke Tahu tentang kebutuhan mereka Benar banget ini ya Oke Menanyakan kabar dan perasaan anak didik pada hari itu Keren banget Bu Witari Nah gini nih Saya seneng nih ya Kalau diskusi kita aktif nih Nah Apa aja nih yang harus kita tahu tentang siswa kita Teman-teman sekalian Ada tentang kabar tadi Kesiapan belajar dan belajar Udah siap belum ya Kira-kira anak kita gitu ya Moodnya udah on belum Udah oke belum Nah itu Mungkin maksudnya Bu Rahman seperti itu ya Benar banget teman-teman sekalian Penting banget untuk Menggali gitu Secara mendalam Sebenarnya siswa kita Kebutuhannya apa Tipenya apa Obrolannya apa Usianya berapa gitu ya Kemudian di usia seperti itu gitu Apa sih yang lagi hits di mereka Apa sih yang lagi jadi obrolannya mereka gitu Kalau misalnya saya tanya ke Mbak Sisi gitu ya Tadi pagi saya tanya ke Mbak Sisi Mbak Sisi anaknya lagi seneng apa gitu Karena putrinya beliau itu SMA yang besar gitu Ternyata lagi seneng drakor gitu ya Nah kita pun kalau memang murid kita Adalah murid-murid SMA Maka kita juga sebenarnya Harus nonton Atau setidaknya paham tentang drakor Kalaupun gak nonton kita cari review-nya di media itu Eh drakor ini lagi heboh apa gitu Nah itu penting banget teman-teman gitu Jadi yang terpenting sebenarnya Bukan hanya materinya sampai gitu Kan kita mau menenamkan value juga kan Ke anak kita gitu Kalau kita ditanya mungkin guru siapa Yang paling Anda ingat Mungkin bisa jadi guru yang paling dekat sama kita Yang ngasih semangat ke kita Betul ya Materi pelajarnya mungkin udah lupa Udah hilang gitu Tapi kita masih ingat banget tuh Bagaimana mereka memanusiakan kita gitu Kalau kata orang Jawa itu Ngewongke gitu Bisa 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 membuat Iya loh gitu Kenapa Kenapa itu yang harus kita sentuh dulu Teman-teman sekalian Karena sekarang Media pembelajaran Banyak banget Bisa jadi kita kalah gitu Kita disuruh bikin video pembelajaran nih Para guru, para orang tua Bisa jadi kalah banget Sama anak-anak kita Betul-betul Udah pada kreatif nih Bikin pakai Ah banyak lah gitu Ngedesain apa Pakai kanfa Pakai apa Oh jauh lebih keren mereka ini Mungkin mereka juga Kalau disuruh bikin materi pembelajaran Tentang zat cahit Zat padat Atau tentang apa gitu Oh mereka bakalan jauh lebih keren lagi Maka gitu Teman-teman sekalian Penting banget untuk tahu gitu Analisis dulu Pesertanya kayak gimana gitu Gak cuman hafal namanya Tapi juga tahu gitu Oh ini background keluarganya kayak gimana sih gitu Oh anak ini tinggalnya dimana Oh anak ini hobinya apa Bahkan mungkin ya Sampai hafal tanggal lahirnya tanggal berapa Nah karena setiap anak gitu ya Atau setiap orang gitu Itu sensitif di dua hal sebenarnya Nama dan tanggal lahir gitu Pasti itu dua hal yang gak akan pernah di Di apa ya Hilang dari ingatan seseorang biasanya Nama dan tanggal lahir Dan ketika kita ingat itu Anak kita Siswa kita bakalan Gampang banget dekat sama kita Kita tahu kebutuhannya apa Dan pembelajaran kita pun Kita bisa linkan ke sana Contoh misalnya Contoh misalnya Anda lagi mengajarkan materi tentang IPA Bisakah IPA itu kita linkan ke kebutuhan mereka Bisa banget sebenarnya gitu Dengan cara apa? Dengan cara Kita buka obrolannya Kita buka temanya Yang terkait dengan Apa yang lagi hits Di anak-anak kita saat ini gitu Misalnya tentang erupsi gunung Atau apa gitu ya Yang kemudian nanti ujung-ujungnya Bisa nyambung ke sana gitu Nah itu penting banget untuk nyari Topik apa kesukaannya mereka gitu Kalau anaknya sukanya sepak bola gitu ya Kebanyakan dari siswanya Anda itu Moslinya adalah penggemar MU Cari tahu tentang MU-nya gitu Saya beberapa waktu lalu Lagi jalan-jalan ke Pantai Aswan gitu Terus ada anak tuh Anak kelas 1 SD Pas saya tanya gitu ya Karena waktu itu Kegiatannya adalah Belanja di supermarket Sepuas mereka Sesuka mereka Nah saya tanya tuh Adik nanti mau beli apa gitu Nah kira-kira jawaban anak kelas 1 SD ini apa Yuk saya ingin tahu di kolom chat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!